Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat Sehingga kalian bisa tetap belajar disini Walaupun kita belajarnya jarak jauh Nah anak-anak sebelum memulai pembelajaran hari ini Mari kita membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Oke anak-anak selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran kalian Nama yang ibu panggil Tolong acungkan tangan Nisa Ridwan Sekar Alhamdulillah semuanya hadir ya Selanjutnya ibu akan memberikan sedikit kata-kata motivasi untuk kalian Yaitu Rajin pangkal pandai Setiap waktu adalah belajar Gapailah cita-citamu setinggi langit Jadi gunakan waktu kalian sebaik mungkin untuk belajar agar dapat meraih cita-cita Oke anak-anak Peristiwa itu adalah suatu kejadian yang benar-benar terjadi Selanjutnya ibu akan memberi tahu tujuan pembelajaran pada hari ini Berikut adalah tujuan pembelajaran pada hari ini Sekarang kita akan belajar mengenai peristiwa siang dan malam Berarti kita akan mempelajari kejadian yang terjadi pada siang dan malam Sekarang buka buku kalian pada halaman 88 Kita akan mengetahui peristiwa siang dan malam Setiap hari terjadi siang dan malam Siang hari keadaan sangat terang Matahari memancarkan sinarnya Dan pada saat siang hari panas matahari akan terasa di kulit kita Coba kalian keluar rumah pada saat keadaan matahari sedang terik Kemudian kalian berdiri di tengah lapangan Apa yang akan terjadi Kulit kalian akan terasa panas Karena sinar mataharinya langsung ke kulit kita Sedangkan pada malam hari Matahari sudah mulai terpenam Sehingga langit mulai gelap Pada malam hari Kita dapat melihat bintang, bulan Dan sinar bintang itu sangat berkelap Jadi peristiwa yang terjadi pada malam hari itu adalah peristiwa seperti adanya bintang, adanya bulan, dan langit mulai gelap Nah peristiwa yang terjadi pada saat siang hari adalah cuaca yang sangat panas, langit yang sangat cerah, dan adanya sinar matahari Nah selanjutnya ibu akan memberikan lagu yang berhubungan dengan peristiwa malam hari Judul lagunya yaitu matahari terbenam Nah setelah kita mendengarkan lagu Buka buku halaman 90 Lalu carilah kosa kata yang berhubungan dengan peristiwa siang dan malam Nah anak-anak Sekarang Gunting kertas berbentuk bulat seperti ini Seperti yang ibu contohkan Gunting kertasnya harus didampingi dengan orang tua ya Boleh dengan mama, papa, ataupun kakak Setelah selesai menggunting kertas Lalu tampilkan kertas-kertas yang berisi kosa kata Kedalam pohon kosa kata yang telah ibu perintahkan kemarin Seperti ini Nah seperti ini Setelah selesai menempel Ibu akan memperlihatkan gambar tentang peristiwa siang hari dan malam hari Ibu minta Kalian menulis kalimat yang berhubungan dengan gambar yang ibu berikan Lalu tulis ke dalam buku tulis kalian Coba kalian perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kelas kita Terutama beda yang ada di depan kelas Terdapat gambar Pancasila sebagai lambang negara Indonesia Sekarang ibu akan menyebutkan sila-sila dalam Pancasila Dan ibu minta kalian untuk mengikutinya ya 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin Oleh khidmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Selanjutnya Perhatikan gambar lambang-lambang sila Pancasila yang ada di buku kalian Sila pertama melambangkan bintang Dan sila kedua melambangkan rantai Sila ketiga melambangkan pohon beringin Sila keempat melambangkan kepala banteng Dan sila kelima melambangkan padi dan kapas Selanjutnya Silakan baca nama-nama kelompok beserta anggotanya yang sudah ibu buat Ibu minta setiap kelompok untuk berdiskusi secara bersama-sama Setelah selesai, bacakan hasil diskusi kalian dari masing-masing kelompok Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan mengenai makna dari sila Pancasila Ibu akan memberi mengambil satu contoh yaitu sila kelima dalam Pancasila Kapas melambangkan kelembutan dan kebaikan hati Hal ini menandakan bahwa kita harus bersikap baik kepada sesama Padi melambangkan kemakmuran Hal ini menandakan padi sebagai bahan pokok makanan rakyat Indonesia harus tercukupi dengan baik Sehingga rakyat menjadi makmur Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari ibu mengenai tema peristiwa siang dan malam Jadi, peristiwa siang ditandai dengan adanya munculnya sinar matahari Dan langit yang terlihat cerah Sedangkan peristiwa malam hari ditandai dengan adanya bulan, adanya bintang, dan langit yang gelap Selanjutnya, tolong kerjakan buku LKS halaman 88 Pertemuan selanjutnya, ibu akan bahas tentang soal tersebut Sekian dari ibu Bila ada salah kata, mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!